Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis selanjutan, pertemuan kita yang ke-9. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita review terlebih dahulu materi kita yang sebelumnya, di mana kita sudah bikin menu home untuk menambilkan data produk, kemudian sudah buat detail. Nah, pertemuan kita yang ke-7 itu membuat halaman login, dan pertemuan kita yang ke-9 ini adalah membuat halaman registrasi ini. Jadi, sebelum login, kita harus bikin akun dulu di registrasi. Nah, kalau kita klik di sini, tampilannya itu belum ada, karena kita belum membuat. Jadi, yang harus kita buat itu ada di URL-nya di sini, kontrolernya login, nama fungsinya registrasi. Jadi, yang harus kita buat adalah fungsinya registrasi di kontrol login. Nah, kita buka project-nya kita. Bagi yang belum buka, kalian bisa klik open folder, nanti cari di exam-nya kalian, folder htdocs, nanti buka folder yang e-commerce. Nanti tampilannya kurang lebih kayak gini, buka app. Di dalam kontroler login, nah, di sini sudah ada fungsin index dan fungsin logout yang kita buat pertemuan kita ke-7. Nah, pertemuan kita yang ke-9 ini, kita membuat halaman untuk registrasi. Jadi, tugasnya di sini adalah membuat tampilan itu kayak gini. Jadi, ada tampilannya, form-nya, terus kalau kita isi, kita klik simpan, maka dia akan menyimpan, gitu ya. Makanya di sini ada if, ada else. If ini, jika kita belum ngisi datanya, maka dia akan nampilin form-nya. Nanti form-nya itu ada di view, folder login, nama filenya registrasi view. Nah, kayak gini, codingannya. Codingannya itu input-inputan, buat kita ngisi data, pelanggan, password, nama, alamat, kota, telepon, dan email. Nah, setelah kita isi datanya, kita klik submit, maka dia akan masuk ke bagian else-nya ini. Jadi, else ini untuk menyimpan datanya. Jadi, untuk if, itu untuk nampilin form. Form-nya ada di view, yang registrasi view. Sedangkan else, itu untuk menyimpan datanya. Nah, kita buat fungsin registrasinya. Nah, di sini ada fungsin logout, gitu ya. Di sini ada tutup. kurung-kurung awalnya, ini tutup fungsin logout. Jadi, kita buatnya di bawahnya, di sini. Kita tinggal tambahkan fungsin baru. Kita kasih nama registrasi. Kayak gini ya. Nah, di dalam fungsin registrasi, kita ada if, ada else-nya juga. di dalam if-nya, kita pasang tanda seru, artinya itu negatif, atau nilainya false. notice, validate, kd pelanggan, itu sama dengan, di sini ya, sama dengan require, dan nama pelanggannya, itu juga require. Nah, di dalam fungsin if-nya ini, di dalam fungsin registrasi, percabangan if-nya, kita nampilin halaman form-nya, di dalam array. untuk form-nya itu kita kasih nama isi, lokasinya ada di mana, di sini kita kasih folder login, nama file-nya nanti harus kita buat, itu registrasi underscore view. kayak gini, kemudian kita kasih template-nya, kita view, biar ada tampilannya, layout, nama file-nya whatever, kita lempar data-nya tadi, nah, kalau sudah selesai di sini, bagian if-nya sudah selesai nih, jadi dia harusnya sudah bisa nampilin form-nya. Nah, kita lanjutkan ke bagian else, untuk menyimpan data, yang telah kita isi, new general model, kita kasih variable data, di dalamnya ada array, di dalam array-nya itu, yang pertama itu, yang kita simpan itu kodenya, kode pelanggan, dis-request, get post, kode pelanggan, kasih koma, yang kedua adalah nama pelanggan, get post, nama underscore pelanggan, kita buat cara yang paling cepat, jadi kita copy, satu baris, paste di bawahnya, kita hapus dalemannya, di sini kita hitung, ada kolomnya itu ada 367 gitu ya, nah, di sini sudah ada tiga, berarti kita tambah empat lagi nih, 4567, oke, jadi, ada tujuh, kolom, yang harus kita input, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, setelah lama, setelah telpon, setelah telpon, kota pelanggan, setelah kota, email, setelah email, password, nah, seperti ini, yang terakhir, nggak usah koma, karena yang sudah selesai, nah, kita simpan, kita tulis model, add new, kita simpan ke tabel pelanggan, kita lempar data, array-nya tersebut, setelah kita simpan, kita balik lagi ke, itu, fungsin, fungsin index, di login, jadi nanti kalau dia sudah selesai nyimpan, dia bakal, nampilin yang ini, yang bagian index, di halaman login, gitu ya, nah, kita simpan, kalau sudah selesai, bagian kontrolernya sudah selesai, sekarang kita fokusnya, ke bagian view-nya ini, jadi, kita harus bikin folder login, buat file, kasih nama, registrasi underscore view, jadi, di view, buat folder, login, ini sudah ada berarti ya, nggak usah dibuat lagi, new file, kasih nama, registrasi, underscore view, titik php, kalau sudah, kita simpan, nanti kurang lebih kayak gini, di sini ada dua div, kayak gini, div yang pertama itu, kita kasih kelas, container, div yang kedua, kasih nama kelas, row, kolom, large, lembarnya 6, jadi, kalau 6 itu berarti setengah, kalau 12 itu full, gitu ya, di dalam div-nya ada form, nah, di dalam form-nya ada metode, post, ada action, jadi, kalau action-nya itu, ketika kita klik submit, dia action-nya kemana gitu ya, nah, kalau di sini kita, ke, base URL, base URL, artinya, localhost garis miring, e-commerce ya, kemudian, yang controller-nya namanya login, fungsinya namanya registrasi, kayak gitu ya, jadi ini lokasi di mana, datanya bakal dilempar, atau disimpan, nah, kita bikin dulu, label, kemudian, kita buat juga inputannya, tabnya, text, kelasnya, form, control, kayak gini ya, jadi untuk mudahnya kita, kita bisa kopas aja, dari label sampai tutup inputannya, disini, kayak gini, nah, kita copy, kita, paste di bawahnya, sampai ada 7 label gitu ya, dan 7 inputan, ini udah 5, 6, 7, nah, kita mulai label yang pertama, itu username, name-nya, kate pelanggan, label yang kedua, itu password, disini, name-nya password, cuma bedanya, type-nya bukan text, tapi password-nya, kita ubah juga, yang ketiga, nama, name-nya, nama pelanggan, label yang keempat, itu alamat, name-nya, alamat, underscore pelanggan, yang kelima, itu kota, name-nya, kita kasih nama kota, pelanggan, kota, underscore pelanggan ya, yang keenam, telpon, name-nya, help, underscore pelanggan, yang ketujuh, yang terakhir, itu email, name-nya, email, underscore pelanggan, nah, kalau disini udah selesai, berarti input-nya udah selesai, sekarang kita buat, button untuk, simpannya, input, tab, tab-nya, submit, name-nya, sub-nya juga, class-nya, button, btn, kemudian kasih nama, btn, strip success, untuk warna hijau, value-nya, itu tulisannya bakal muncul, itu simpan, nah, kalau udah selesai, berarti, bagian untuk, registrasinya, itu udah selesai, karena untuk registrasi, hanya ada, fungsin registrasi, dan bagian view-nya aja, nah, kita tes, kita refresh web-nya, nah, kalau ada error, nanti dia bakal kasih tau, disini error-nya, disini, dikasih tau, unexpected token, ini, gitu ya, artinya kita ada salah, di baris 40 ini, nah, kita, kita, lihat lagi, ke, codingannya, balik lagi, ini, sebenarnya gampang ya, kita lihat aja, disini ada salah nulis nih, jadi, setelah require, itu koma, baru nama pelanggan, sedangkan disini require, ada tanda ini, harusnya yang ini di belakang, kita cut aja, kita pindahin di paling belakang, setelah, petik ini ya, disini, nah, kita simpan, kita refresh lagi, nah, disini, return, itu salah, karena, gak ada titik komanya, ada di line 44, kita balik lagi, line 44, nah, disini, variable data, harusnya, ada titik koma, gitu ya, kita simpan lagi, kita refresh lagi, nah, tapi line itu kayak gini, nah, kita buat, akun baru, contohnya, saya kasih nama, Andi, passwordnya 1234, namanya Andi, jalan kartini, kota Pakalpinang, kemudian, teleponnya, 081818, emailnya, Andi, wah, udah terenter ya, gak apa-apa, nah, kalau dia udah, terenter, nanti dia bakal nyimpen loh, setelah disimpan, itu ada dua pilihan, kalau benar, maka dia masuknya ke sini nih, oke, kalau kalian gak isi datanya, tiba-tiba simpan, maka dia bakal, nampilin registrasi lagi, harus ngisi datanya, ngecek dia udah tersimpan atau belum, kita, ketik Andi, ini data yang kita masukin tadi, passwordnya 1234, kita klik login, nah, kalau udah tampilannya kayak gini, log out Andi, berarti akunnya udah kesimpan, gitu ya, Andinya tersebut, nah, demikianlah, pertemuan kita yang ke sembilan, itu membuat halaman registrasi, sehingga, kita udah buat halaman home, detail, login, dan registrasi, nah, kita lanjut lagi, untuk halaman keranjangnya, di pertemuan kita yang ke 10, oke, sampai jumpa ya, selamat menikmati,